Terus akhirnya gue baca doa senyampenya gue lah. Baca Al-Fatihah segala macem sama punya gue. Yang akhirnya kelewat lah kondisi itu. Entah antara mimpi, entah. Pokoknya kan kita gak tidur. Kayak langsung dibawa ke dimensi lain gitu. Hari-hari mimpi gue tuh apa bang? Gue ketemu sama rumah kakek gue. Gue ketemu sama rumah bapak gue. Gue mimpi gue tuh gue masuk rumah sakit. Gitu-gitu terus gue dirawat lagi. Kayak gue udah gak ada harapan hidup gitu. Udah lah gue naik gunung. Dengan harapan gue bisa mati. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya. Atau biasa dipanggil umang dalam segmen Ngopi Horror. Ya teman-teman semua pada video kali ini nih. Atau pada kesempatan kali ini nih. Lagi dan lagi gue tidak akan membuahkan sebuah cerita. Dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman nisis. Ataupun pengalaman horror. Nah disamping gue ini udah ada Bang Prima. Waduh. Yang punya pool Prima jasa. Oh iya kan. Gimana ini Bang? Kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang. Set Bang ya? Alhamdulillah. Udah gondrong loh. Gokil loh. Gue jadi agak sedikit flashback ke belakang ya. Rambutnya kalau berak tuh sampe ketemu silip tuh. Terakhir ketemu itu pas tahun kemarin selepas Idul Pitri. Karena pas itu lo ceritain pendakian pas momennya Idul Pitri. Takbiran di atas. Takbiran di atas gunung. Gunung selamat ya pas. Selamat. Selamat ya. Dan itu juga jalurnya baru dibuka setelah sekian lama tutup. Lebih tepatnya satu gunung itu cuma kita berempat doang. Oh iya iya iya. Oh iya iya iya. Jadi untuk teman-teman semua nih yang belum nonton pengalaman Bang Prima. Yang pasti gunung selamat. Silahkan tonton dulu tuh linknya ada di bawah video ini. Ataupun di sebelah sini thumbnailnya. Oke kalau yang sebelumnya kan. Gunung selamat. Nah sekarang selamat lagi apa gimana nih? Ini gunung sumbing Bang. Sumbing. Tapi kejadiannya di bulan selamat atau sumbing? Selamat kan 2023. Sumbing itu 2021. Pas masih covid tuh. Wih lo masih covid tuh naik tuh? Covid dulu. PPKM? PPKM sebelum PPKM darurat. Belum kenceng-kenceng lah pokoknya. Oh iya 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 2021. Berapa orang lu Bang? Jadi dulu tuh janjiannya kan dari Surabaya itu 6 orang. Dari Jakarta 2. Gue sama adalah dulu teman PDKT lagi. Masa PDKT banget. Cewek. Oke oke. Tahunya kena macet. Yang Surabaya nyampe base camp duluan. Misal nyampe base camp hari ini. Gue tuh besok baru sampe. Berarti ada orang Surabayanya gitu? Ada. Oke oke. Dan kalau boleh tau lagi nih. Intinya tuh saat naik gunung sumbing tahun 2021 ya. Ngalamin kejadian apa nih? Intinya aja nih. Dia kerasukan. Kayak kemasukan kayak pocong gitu. Kayak pocong. Di gunung sumbing. Tapi lewat jalur mana? Sorry. Jalur ini. Adipuro. Kali Angkrik. Oh Kali Angkrik. Nepal Vanjava. Nepal Vanjava. Yuk ini gue PR tuh belum lewat situ tuh. Makanya gue belum ada gambaran pas lewat. Mana nih? Adi. Adipuro. Adipuro. Itu gitu kan. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horror segera dimulai. Ngopi dulu dong. Diminum dulu. Ada isinya ini? Wah ada. Sesuai rupiah sana akan kopi. Gue bikin kopi. Bah. Kokil gak kopi gue? Oke. Langsung aja kita singkat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. waktu itu dibatesin kan. Gak boleh ke luar. Oh iya. Jakarta gak boleh keluar. Dari luar gak boleh ke Jakarta. Kecuali mobil logistik. Nah. Akhirnya apa? Jadi macet. Macet panjang. Jadi gue naik dari. Gue naik bis. Dari. Terminal Kali Deres. Gue berdua kan. Sama. Mantan. Nyebutnya apa ya? Gak tau. Gue gak tau mantan. Tapi apa ya? Temen aja kali ya. Temen mantan. Soalnya gak gak jadi yang. Sebatas PDKT. Terus udah. Temen. Berarti temen. Yaudah temen lah ya. Gue sama temen gue. Namanya Sekar. Gue berdua. Terus. Dari Surabaya itu. Lima. Enam orang. Ada ceweknya satu. Yang lima ini. Cowok semua. Nah. Janjian tuh. Pengen ketemu di. Basecamp. Taunya macet. Gue nya. Merekanya. Yang dari Surabaya itu. Lancar. Nah. Hari. Misal. Taruh. Taruh hari Rabu lah ya. Hari Rabu mereka nyampe. Gue hari Kamisnya baru sampe. Oke. Nah. Pas Rabu mereka nyampe. Mereka kontak tuh. Bang. Nyampe mana? Lady. Masihnya. Masih kena macet. Diaji barang gitu. Kira-kira kapan nyampe. Gak tau. Orang macetnya. Gerak aja. Bis gerak aja. Alhamdulillah. Gitu. Terus. Akhirnya. Yaudah Bang. Ijin. Eh waktu itu hari Jumat inget. Yaudah Bang. Abis selamat Jumat. Ijin naik duluan. Eh udah gak apa-apa. Daripada nunggu kita yang gak. Gak jelas kan. Akhirnya mereka naik. Terus. Gue kan nyampe keesokan harinya ya. Yang. Dijanjiin sama. Bus. Turun di terminal. Magelang situlah. Tapi diturunin di Purwarjo. Itu masih jauh ternyata. Nah. Bersyukurnya itu. Pas di terminal Purwarjo. Pas di warung. Kita kan kebingungan udah sore. Pengen ke. Itu tuh apa. Basecamp. Neval Panjava. Kita gak tau. Terus. Nyari-nyari informasi. Katanya. Bisa naik ojek. Tapi ojeknya jarang-jarang. Tapi alhamdulillah tuh. Ada. Pemuda lah. Abang-abangan gitu. Dateng. Ada apa. Bawa. Yamaha R15. Ada apa gitu. Gak ini mas. Saya pengen. Pengen ke Gunung Sumbing. Lewat. Kaliankrik. Oh Neval Panjava tah. Kata dia. Iya mas. Bener gitu. Waduh udah sore ini gitu. Biasanya temen saya. Ada. Ada yang ojek gitu. Terus. Berapa mas biayanya? Sekitar 300 sampai 500. Kata dia. Nah terus. Terus kapan mas adanya? Gak tau ini. Kayaknya gak ada deh. Terus. Kalau gak udah deh. Saya anter aja. Tapi dianterin ke shelter. Bus trans apa gitu. Trans Magelang atau apa gitu. Dianterin ke shelter itu. Pas. Kan. Gue berdua. Dia motornya satu. Gue duluan diantar. Terus dia balik lagi. Terus dia. Ngejemput temen gue tuh. Terus diantar kan. Pas gue mau kasih ongkos. Dia gak mau. Wah gak usah mas. Gak usah gitu. Loh. Kenapa mas gitu. Gak apa-apa. Saya ini. Dulu pernah ke Jakarta sih. Dibantuin sama The Jack. Kata dia. Ini saya bales budi sama The Jack gitu. Terus. Udah lah disitu. Ya alhamdulillah lah. Pertolongan gitu. Hemat biaya. Hemat ongkos. Terus. Kita naik. Bis itu. Sampai ke. Magelang daerah Salaman pokoknya. Kalau gak salah. Daerah Salaman. Terus telepon BC. Itu malem. Telepon BC. Terus di. Jemput sama Ojek. Dari BC ke Salaman. Salaman. Jauh itu bang. Satu setengah jaman. Jauh pokoknya. Di jemput. Nah kita sampai BC tuh. Udah malem. Kondisi. Udah jam. Sembilan. Atau jam 10 lah. Terus. Akhirnya. Kita istirahat. Ketemulah. Rombongan dari. Samburan. Ada. Dari Tegal. Ada dari. Bandung. Jakarta. Terus. Kita satu BC. Udah. Tidur. Terus. Yaudah besok bareng aja. Iya ya gitu. Terus. Udah sharing-sharing. Kita naik di. Esok. Pak. Harinya kan. Di paginya. Udah naik tuh. Berarti kan hari itu. Hari ketiga ya. Setelah gue macet. Eh hari kedua. Setelah gue macet. Gue naik kan. Di hari. Pagi harinya. Sementara yang. Rombongan dari Surabaya itu. Udah. Naik kata. Summit. Iya. Di pagi itu. Udah summit. Gue baru naik. Ya gue berdoa. Biar bisa ketemulah. Nanti. Sama kawan-kawan lama gue. Awal perjalanan tuh. Nggak ada masalah apa-apa bang. Lancar ya. Lancar. Lancar. Cerah. Cuaca cerah. Nggak mendung. Pokoknya. Nggak terik. Nggak mendung. Tapi ada. Sandu. Nah pokoknya enak banget lah buat naik. Kita jalan santai. Sampai pos. Tiga. Kita dirin camp. Karena udah sore. Udah jam limaan. Udah jam. Eh setengah lima gitu lah. Dirin tentunya di pos tiga. Bareng sama yang rombongan tadi tuh. Yang Sampuran. Bandung. Gitu-gitu. Disitu kita camp. Dirin tenda. Masak. Gue sambil. Kan masih berharap bisa ketemu temen gue ya. Padahal udah sore. Padahal. Logikanya mereka udah nyampe best camp. Gitu. Nggak taunya tuh. Pas gue lagi keluar gini. Ngeliat ke atas. Tuh kan. Gunung sumi kan keliatan semua bang. Ke atas kan keliatan kan. Nggak ada pohon kan. Nah atas tuh. Oke. Kenal ini. Wah. Ini siyaan. Terus. Dari jauh. Gue tungguin tuh. Gue ngumpet di tenda. Di balik tenda kan. Pas dia lewat. Langsung gue seruduk tuh. Nah gue seneng tuh ketemu kan. Udah gue bikinin teh segala macem. Yang lain. Ternyata mereka baru turun summit. Turunnya pun sore. Yang lain udah. Gabung semua. Ngobrol. Sharing-sharing. Terus. Akhirnya. Mereka pengen. Apa. Abis summit. Sore itu. Mereka pengen turun di hari itu juga. Yang ketemu malam. Pas mereka. Pamit. Turun. Itu kan udah sore. Jam setengah. Eneman. Nah. Udah tuh. Pamitan. Salam-salam. Segala macem. Foto-foto. Kita. Pisah. Gue masak. Makan malam. Tidur. Sama. Sahabat gue tadi. Eh apa. Temen gue tuh. Tadi kan. Sahabat atau temen. PDKT gak jadi bang. Makanya susah nyebutnya. Statusnya. Statusnya. Statusnya jelas ini. Ngambang. Ngambangnya tuh nanggung. Gak. Gak nyampe jadian soalnya. Nah. Yang tadinya. Rencananya dia tidur setenda. Sama yang cewek. Tadi kan. Mau gak mau sama gue. Kita batasin lah. Pake carry. Karena kan. Masih canggung lah. Belum ini. Terus. Kita makan udah segala macem. Jam tujuh. Jam lapan. Pokoknya. Belum. Belum ini lah. Badai tuh. Belum badai. Cuman angin udah. Lumayan nih. Fly seat udah pada terbang nih. Udah pada copot pasaknya. Gue keluar gue kenceng-kengin. Terus. Udah tidur lagi. Pas. Tidur. Gue kan udah tidur tuh. Jam sekitar jam sembilan. Jam sebulu tuh. Yang. Temen gue itu. Mulai ini. Nangis tuh. Nangis. Gitu kan. Nangis lah. Tapi merem kayak orang ego. Orang ego. Nah. Gue kan bingung ya bang ya. Wah jangan-jangan nih bocah. Hippo lagi. Terus akhirnya gue bangunin. Gue ganti SB-nya. Gue tuker. SB sama jaketnya. Tuker pake punya gue. Takutnya. Jaket dia gak bisa nahan panas. Gitu kan. Udah tuh. Udah tukeran. Udah tuh. Pengen reban. Langsung. DREK. Berdua. Kayak orang pingsan. Kayak apa ya. Istilahnya mungkin dihipnotis atau apa. Tapi kayak jatuh dua-duanya. Nah. Disitu gue ngeliat temen gue tadi tuh. Dia tuh lagi ada di. Dia selonjoran di. Kayak bukan padang. Pokoknya. Kayak di surken gitu. Tapi gak ada rumput. Pasir-pasir semua. Di tengah-tengah gitu. Terus dia begini. Sambil nangis. Nah. Di sekelilingnya itu. Pocong-pocong. Banyak tuh pocong. Lusuh semua. Tapi gak loncat-loncat. Tiduran terus buling-buling. Gelinding gitu pocong. Kayak. Kayak guling di. Gelundungin gitu lah. Iya. Nah. Terus kan gue. Gue gak bisa nolongin tuh. Dia nangis aja gue. Terus akhirnya gue baca doa. Senyampenya gue lah. Baca Allah. Katika segala macem. Sama punya gue. Yang akhirnya. Kelewat lah. Kondisi itu. Entah antara mimpi. Entah. Pokoknya. Kan kita gak tidur. Iya. Kayak langsung. Dibawa ke dimensi lain gitu. Kayak ujuk-ujuk. Langsung ke situ. Pas. Udah sadar itu kan. Udah setengah lima. Udah mau subuh. Yang lain. Udah pada summit. Jam tiga. Jam empat. Karena kan dari pos tiga ke puncak itu. Lumayan bang. Jauh banget. Oke. Kalau pos tiga keempat aja itu. Hampir sejam. Tapi rekomendasinya di pos tiga untuk bermalam? Enggak. Bermalam mendingan keempat. Oke. Karena. Ngelewatin mata air. Terus deket kalau mau summit. Oke. Pos tiga tuh nanggung. Karena kita nyampe sore aja. Kita nyampe nya udah mau mahrib. Karena mau lanjut. Jadi ragu gitu. Kita summit jam setengah tujuh. Kebayang gak tuh. Siang kayak apa tuh. Jam setengah tujuh. Yang lain udah pada beres. Udah pada nyampe puncak. Kita baru jalan. Santai. Jalan tuh. Summit. Tapasan sama orang. Baru summit lah. Eh. Mau kemana masih ngambil air. Enggak summit. Ah. Summit. Jam segini gitu. Terus. Lah emang ini masnya mau kemana. Turun gitu. Mas summit jam berapa. Jam dua saya. Yang lain jam dua. Jam tiga. Paling. Paling. Mentok jam empat. Kita jam setengah tujuh. Baru naik. Baru naik. Ketemu rombongan tuh pada turun. Gak ada yang naik sama sekali. Cuman kita. Bener-bener. Cuman kita doang. Berdua. Gak ada barengan lah ya. Gak ada. Nah. Itu kondisinya. Kan yang. Tadi gue bilang malam tadi tuh udah mulai. Angin udah mulai kenceng ya bang. Itu kondisinya udah. Gelap. Kayak mahrib. Gelap. Kabut. Kabutnya tuh gelap. Terus. Awan. Kumolonimbus. Gerimis. Badai. Kenceng banget. Tapi kita. Tadi kan gue ragu ya bang. Ragu. Terus pas gue nanya temen gue. Gimana. Mau lanjut apa enggak. Lanjut aja lah. Soalnya nanggung. Aku belum pernah. Ini sedikit. Sedikit. Selingan ya bang. Jadi gue waktu naik itu. Kondisi gue sakit. Parah bang. Di 2020. Di November 2020 itu. Gue habis operasi paru-paru. Gue itu investasi paru-paru. Sebelah kanan. Di November itu. Di RSUD Cengareng. Gue di. Cairan di dalam paru-paru gue. Dikeluarin sebanyak 700 cc. Sekitar satu botol aqua gede. Gitu lah. Nah. Pas gue. Dan gue harus terapi obat. Selama. Targetnya 6 bulan. Tapi sama dokter ditambahin 3 bulan. Jadi 9 bulan. Nah gue kan naik bulan. April. Gue berobat November. Itu masih masa terapi. Yang gue masih harus bolak-balik ke rumah sakit. Cek darah. Cek dahak. Ronsen. City scan. Segala macem lah pokoknya. Gue naik pun bawa obat gitu. Nah. Kenapa gue senekat itu. Padahal dok. Boleh nyebut. Boleh. Dokter Benyamin. Itu bilang. Dok saya. Tapi saya suka naik gunung. Gak bisa. Kamu gak bisa aktivitas berat. Kamu. Ngangkat-ngangkat aja gak boleh. Emang kenapa dok. Kamu mau mati. Terus. Tapi saya. Tapi saya suka gitu. Mendingan kamu istirahat dulu. Gak bilang stop istirahat dulu. Kamu fokus. Pengobatan sampe selesai. Kalo udah kamu sehat. Power-power kamu clear. Yaudah kamu. Mau naik gunung. Kek mau kemana. Terserah kamu. Kata dia. Kenapa gue. Kan katanya. Kenapa gue naik. Itu gue. Masa-masa frustasi bang. Karena ada. Lagi PDKT. Enggak. Kayak. Asmara. Apa. Prusasi apa dulu nih. Guanya ya. Gue. Bukan karena asmara. Gue frustasi karena keadaan gue. Gue sakit keras kan ya. Udah berobat. Gue disiplin nih. Minum obat. Taper rutin. Cek segala macem. Cek lab. Tapi kok. Gue masih. Sampai di laut rumah sekit. Gue kok masih. Demam. Muntah-muntah. Jadi gue tuh. Komplikasi. Lambung. Rusak. Paru-paru. Rusak. Hari-hari mimpi gue tuh apa bang. Gue ketemu sama rumah kakek gue. Gue ketemu sama rumah bapak gue. Gue. Mimpi gue tuh. Gue masuk rumah sakit. Gitu-gitu terus. Gue dirawat lagi. Kayak. Gue udah gak ada harapan hidup gitu. Gue. Anjing ngapain sih gue lah. Udah lah gitu. Maksudnya kayak gue pengen udah aja lah gitu. Udah lah gue naik gunung. Dengan harapan gue bisa mati. Apa gimana. Pokoknya intinya. Gue berada di titik terendah. Hidup gue lah. Karena gue udah frustasi. Gue gak sabar. Gue tuh pengen berburu sehat. Intinya itu. Tapi. Sembilan bulan itu waktu yang lama. Kebayangkan. Maksudnya kondisi gue pada waktu itu. Kondisi bodoh gue. Nah. Gue naik. Gue bawa obat itu. Nenteng obat. Obat paru. Obat lambung. Segala macem gue bawa. Tapi. Yang. Temen gue ini. Yang gue PDKT. Dia gak tau. Kondisi gue. Kalau lo lagi sakit. Gak tau dia. Gue double carry lagi. Yang gue gak boleh ngangkat-ngangkat. Gue naik gunung. Gue double carry. Karena PDKT. Iya. Kalau gak berarti. Enggak karena. Karena tujuannya satu bang. Apa. Gue kan udah. Udah di titik dimana. Hidup gue kosong. Gue pengen. Gue pengen udahan aja gitu. Makanya gue pengen cari cara. Gimana caranya biar ini. Makin rusak nih badan gue nih. Gitu. Niatnya udah sejelek itu tuh. Tanpa gue tau. Disikonya. Ternyata itu. Kalau. Ternyata itu fatal. Kalau beneran gue. Terjadi. Terjadi kan. Yang repot bukan cuman keluarga gue. Orang-orang disitu juga kan. Lanjut tadi. Summit ke. Nah. Sampai pos 4 itu. Kita ngeliat tenda udah pada rubuh tuh. Tenda-tenda orang yang. Abis pada turun. Kan. Pos 4. Pos 3 nih. Kita dari 3 ke mata air. Berita ke 4. Tenda mereka pada rubuh tuh. Anginnya kencang banget bang. Karena angin. Badai. Oke iya. Itu kondisi badai. Gelap. Terus. Kita jalan aja tuh. Alis tuh ada es. Ada esnya bang. Rambut ada saljunya bang. Nah. Naik. Dingin tuh. Kita tetap naik. Nah. Papasan ketemulah. Rombongan terakhir tuh. Lansia gitu lah. Baru pada naik mas. Iya. Berapa orang? Berdua. Ah. Serius? Iya gitu. Di atas masih ada orang gak bu? Wah gak tau ya saya ya. Tapi sih kayaknya romohan kita doang. Terus dia ngobrol kan sama. Masih ada gak sih gitu? Kayaknya enggak deh. Kita terakhir deh. Coba. Nanti coba liat aja deh di atas. Masih ada apa enggak gitu. Kita juga ragu. Dia turun. Kita naik lanjutin tuh. Naik. Dengan kondisi kayak gitulah. Ya gue santai aja. Karena tujuan utama gue bukan puncak. Naik. Sampai batu singa bang. Sampai situ. Wah rame nih. Dari puncak. Soalnya rame. Wah seneng. Oh denger gak? Iya. Rame tuh gitu. Ya udah yuk buru-buru gitu. Tapi jarak pandang tuh cuman. 3-4 meter lah. Karena saking. Gelap. Kabut. Badai. Terus. Kadang-kadang juga gerimis. Kita jalan pelan-pelan karena takut. Takut. Ini bang. Salah langkah malah. Masuk jurang. Pas nyampe. Puncak. Gak ada orang. Berdua doang? Berdua doang. Yang suara rame itu. Gak ada. Suara rame yang mana nih? Loh. Tadi kan gue di Batu Singa. Dengar suara rame. Oh maksudnya suara rame dari atas? Oh. Di atas puncak. Itu kan Batu Singa. Belipir begini. Puncak. Kita denger dari Batu Singa tuh. Wah. Rame nih gitu. Seneng dong ada temennya. Sepanjang jalan kita tuh ketemu orang turun mulu gitu. Gak ketemu orang. Barengan naik ke atas. Iya. Nah. Berdua doang. Pas nyampe atas. Lah. Kosong. Panik dong. Tapi gue kan gak mau keliatan panik di depan dia. Terus. Di depan dia. Terus. Terus bingung kan. Gak pengen kehilangan momen juga. Dia. Kasian dia juga kan. Dia pengen nyampe puncak. Kayaknya yaudah yuk foto-foto gitu. Foto-foto. Cepret-cepret. Bentar doang lah. Gak nyampe lima menit. Foto. Selfie. Berdua. Udah. Turun. Kita gak ngebahas. Tadi suara pengen gak. Udah fokusnya turun. Jalan pelan-pelan. Nah. Pas dibawa batu singa. Terus turun lagi. Turun lagi. Kondisi persisnya sih gue kurang. Kurang apalah pokoknya. Dia pokoknya lapar katanya. Laper minta makan gitu. Pengen ngemil. Gue bukain tas tuh. Dia duduk di batu. Gue kasih roti. Sama air kan. Terus. Dia makan tuh. Kok santai banget nih bocah. Kata gue. Kondisi udah gelap. Itu udah jam. Setengah satu. Tapi. Mending kalau ada matahari bang. Itu tuh badai gitu. Masih angin ribut. Masih gelap. Terus. Gue saking ngeselnya kan. Gue bentak tuh. Buruan kayak makannya gitu. Emang kenapa sih kata dia. Ya kamu gak liat sekeliling gitu. Terus. Makanan dilempar ke gue. Gitu. Gitu. Minum. Terus udah gue pungutin tuh. Dia lari. Jalan tuh. Terus. Gue kejar tuh kan. Gue. Gue turun-turun. Gue bilang. Pelan-pelan. Ntar kepleset. Gitu kan. Gue gituin. Terus. Nggak. Dia gak ngeroin. Lari ya. Terus. Ntar dia nengok gini ketawa. Hahaha. Gitu. Terus. Dia jalan lagi kan. Jalannya kenceng banget bang. Gue. Gue gak bisa ngejar dia. Gitu. Gue kejar. Gue kejar. Nggak dapet. Gue sampe jatuh. Bangun. Jatuh. Bangun. Merosot. Terus. Itu kondisi udah hujan bang. Bagusnya dia jaket pake punya gue. Nggak nembus. Maksudnya nggak nembus. Nah gue pake punya dia. Gue basah kuyuk. Dia nengok lagi ke belakang. Ketawa. Terus. Gue kejar. Itu masih. Kita jaraknya tuh jauh. Sekitar seratusan meter lah. Dia di bawah. Gue di atas. Kadang-kadang dia loncat. Kayak pocong gini. Gini kan. Loncat. Loncat. Terus. Ntar. Dia nengok lagi ketawa. Ngetahuin gue. Gue kan otomatis takut ya. Karena. Kondisinya gue di atas sendirian nih. Karena kan clear nih di atas. Nggak ada siapa-siapa. Tinggal gue doang. Sementara dia di bawah. Dan gue. Takut dia kenapa-napa nih bocah nih. Nggak beres kan. Terus akhirnya gue kesel. Gue ambil tanah tuh. Gue ngerauk tanah tuh. Ngerauk tanah. Gue bacain Al-Fatihah. Gue lemparin ke bawah. Tuh kayak enak tuh. Dari atas ke bawah tuh. Kenceng. Kena punggungnya. Jatuh dia. Pas jatuh. Gue buru-buru turun tuh. Ngesot apa merosot. Udah turun aja gue. Turun. Set. Dapet. Udah tuh gue sadarin. Car-car gitu. Bangun gitu. Terus. Pas lama tuh kan. Pas bangun dia. Gitu. Nutup mukanya gitu. Terus nangis. Ntar gitu lagi. Udah udah gak apa. Udah berdoa. Sebisanya gitu. Se-syampe-nya lah doa. Pas dia udah tenang. Kita turun. Ke. Camp 3 tadi. Itu pos 4 aja belum nyampe. Masih jauh tuh. Udah kita jalan. Sambil kehujanan tuh. Mantel ketinggalan di tenda. Buru-buru karena. Takut juga tendanya terbang. Karena. Ada yang terbang. Soalnya bang. Kelihatan dari atas. Dari atas kelihatan ada tenda terbang. Tenda merek apa bang? Kalau kelihatan. Biar gak di cilai mata. Jangan. Jangan. Kelihatan sih merek. Kelihatan tapi jangan. Tenda. Terus. Ngerinya tuh. Takutnya tenda kita kan. Udah di atas sendirian. Udah. Kondisi susah payah. Gak bisa nenduh. Turun. Sampai pos. Udah. Gua nyaman tenda. Flash it doang. Yang traib. Terus. Gua nyalain kompor tuh. Di dalam tenda. Biar anget. Yang satu buat masak. Satu buat. Perapian tuh. Terus. Udah. Kita ganti baju. Beres makan. Segala macem. Ternyata yang rombongan tadi. Yang dari. Bandung. Yang campuran itu. Mereka masih disitu. Karena. Kondisi tadi tuh. Hujan. Mereka nungguin. Kondisi membaik lah. Cuaca. Ternyata mas. Loh. Udah. Udah turun. Iya baru nyampe. Belum turun om. Belum nungguin hujan. Mager juga gitu. Terus. Yaudah ntar turunnya bareng. Seneng dong. Gua. Beres-beres. Segala macem. Jam lima lah kita turun. Udah gak hujan. Cuman ya masih. Gitu. Anginnya masih kenceng. Masih. Kabut juga. Turun. Awalnya kita beri. Apa. Bareng tuh. Mereka duluan. Terus kita di belakang. Terus. Yang temen gue tadi bilang. Udah lah. Gak usah bareng. Berdua aja. Gitu. Kenapa emang. Gak apa-apa. Gak nyaman. Terus. Udah tuh. Gua samberin. Si itu. Oh. Ini temen saya minta misah katanya. Loh kenapa gitu. Udah malem loh. Gak tau. Dia pengen misah gitu. Terus gue mesen ke dia om. Tolong ini ya. Ntar pesenin ojek gitu. Di pos ojek. Dua gitu. Capek saya. Nampai base camp. Jalan. Oh iya iya. Ntar saya siapin. Namanya siapa. Prima. Prima gitu. Terus. Iya iya iya. Terus. Iya iya si duluan ya. Udah tuh. Dia duluan. Terus. Kita jalan tuh. Berdua. Udah gak ada orang tuh. Udah pada turun semua. Rombongan terakhir tuh dia. Dan dia ajang. Si temen gue tadi gak mau bareng. Gelap kan udah mahrib. Nah. Mahrib. Dia nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi lagu-lagu. Kayak sinden-sinden gitu. Terus. Ntar ketawa lagi. Terus. Ya gue kan di belakang. Jikiran terus ya bang. Sebisa gue semampu gue. Terus. Ntar. Kadang-kadang dia. Ngegorendeng. Tapi ngomong jawa. Terus. Gue deketin. Gue deketin. Gue tepek punggungnya. Nyebut gitu. Apa. Baca. Baca-baca. Baca doa semampunya gitu. Jangan. Jangan sampai kosong. Jangan mau kalah. Lawan gitu. Ini tuh. Badan kamu. Masa. Kamu gak punya kontrol. Terus. Dia. Pas dia ngeliat gue. Dia nungis. Gitu kan. Terus. Pokoknya. Kalau kayak gitu tuh lama. Lama dan udah tuh. Sampai. Wah gue tuh di jalan tuh. Sampai jam tujuan kok bang. Di atas tuh. Gelap-gelapan sendirian. Center yaudah. Redup. Terus akhirnya. Sampai lah. Post ojek. Post ojek. Di jemput tuh. Ojek dua. Wah alhamdulillah lah. Seneng tuh. Bersyukur gue. Turun. Ke base camp. Rombongan tadi. Udah pada. Cabut. Mereka bawa mobil. Udah pulang. Udah gue tinggal berdua di base camp. Dan gue belum tanya-tanyain. Udah lah. Mandi dulu. Mandi air hangat. Makan. Beres. Sampai istirahat. Ditahuin sama orang. Gimana mas lancar. Alhamdulillah pak. Sampai puncak. Sampai gitu. Pong sampean nekat. Dari bawah dilihat. Ada topinya. Jadi gunung itu ada awan gue. Mau nimbus kan. Kenceng banget. Ini yo paling saya tutup nih ntar. Paling yo tutup ini ntar gunung. Terus. Esok aja kan kita diantar tuh. Ke terminal. Magelang tuh tidak apa-apa ya lupa. Naik bis. Naik bis Gunung Harta ke. Jakarta. Sepanjang jalan tuh dia masih kayak gitu. Nih tidur. Ntar nangis. Huh. Gitu. Ntar tidur. Huh. Gitu mulu. Gitu. Terus gue kan kayak. Ini apa sih bocah gitu. Terus. Dia nyender gini kan. Terus dia nangis. Hmm. Hmm. Gitu. Nangis kan. Terus itu. Gue gituin lagi. Kenapa gitu. Cerita gitu. Enggak. Aku pengen pulang. Pengen pulang. Pengen ketemu bapak. Gitu kata dia. Akhirnya. Udah tuh kita pulang. Sepanjang jalan dia kayak gitu terus kan bang. Gue suruh. Biasalah gue suruh jikiran doa segala macem. Sampai terminal. Kali deres terus gue anterin pulang ke rumah. Lu anterin tuh. Anterin ke rumah. Gue bilang ke orang tuanya. Gue ceritain lah keadaan. Detilnya. Dari awal sampai ini. Kan gue belum kenal-kenal amat tuh. Terus gue ceritain ke sahabat-sahabatnya juga. Empat orang. Nah. Bekar begini-gini ini. Ya bang. Dia mau emang bawaan gitu. Terus akhirnya. Di. Entahlah dia. Kabarnya sih di. Bersihin gitu lah. Didoain. Biar beres terus. Pas kondusif. Pas kita ketemuan. Oh masih ketemuan lagi ya. Ketemu. Makan. Dinner lah bang. Terus. Gue nanyain itu. Sekitar sebulan atau dua bulan lah gue nanyain. Ingat gak yang waktu disumbing? Ingat kok gitu. Mau gak mau apa? Ya orang kamu jadi pocong. Gak tuh dia. Ya orang kamu jadi pocong. Hah? Terus. Maksudnya. Iya. Mana jalannya cepet. Mana ngejar aku mulu. Gak tuh dia. Jadi sudut pandang dia tuh. Gue pocong yang ngejar-ngejar dia. Sementara di sudut pandang gue. Dia tuh larinya kenceng. Kadang-kadang loncat. Terus ngetahuin gue. Kayak pocong. Dan gue liat dia. Yang pas di tenda itu. Dia diselonjoran. Ya gue cerain. Orang kamu aja. Pas di tenda. Ingat gak kita? Iya. Tau. Kayak. Pingsan kan. Berasa kan berat kepala. Iya. Kepala berat. Aku liat kamu tuh. Lagi kayak di padang. Padang gitu lah. Kayak padang sabana. Tapi. Pasir-pasir gitu. Kamu selonjoran. Sekeliling kamu tuh pocong. Guling-gulingan semua. Pada ngegelundung gitu. Ngelilingin kamu terus. Pas kita summit. Kamu makan kan orang kesurupan. Santai banget. Gak ngeliat kondisi. Padahal kamu tau gak cuaca kayak gimana? Itu tuh badai. Kenceng banget. Parah banget. Rambut aja tuh. Sampai ada salju. Dan kamu makan dengan santainya. Tanpa mikir. Kita nanti kemalaman apa enggak. Yang dimana kalau turun malam tuh pasti ada aja. Dan bener ada aja. Pas malam. Kamu tau gak? Emang. Kan gue gak tau silsia dia ya. Terus. Emang bapak kamu orang mana? Bapak aku orang Betawi. Mama. Mama orang Bandung. Ya. Kamu. Tau gak pas kita turun mau ke BSKM tuh kamu. nembang Jawa. Nyinden. Lagu-lagu sinden gitu. Terus. Kamu ngomong Jawa-Jawa. Emang kamu bisa bahasa Jawa? Gak bisa. Tapi kamu kayak gitu sadar gak sih? Ya gak tau aku. Aku tuh ngerasanya kamu pocong aja. Aku tuh gak mau gitu. Gak mau deket-deket. Emang aku pengen sendirian. Gak pengen ketemu siapa-siapa. Itu dia. Akhirnya. Udah lah. Ya dari situ juga sih Bang. Beda-beda visi lah pokoknya. Beda pandangan gak. Bisa dibilang ilfil kali ya. Dia ilfil ke gue mungkin ya. Gak kayak pocong. Gue juga ilfil ke dia juga. Sekarang ilfil-fil. Ini rumah. Dot ketah banget. Nah dari situ juga. Mungkin karena niat gue juga gak bagus. Yang gue tadi sakit. Tapi gue pengen nanya pas lo sakit dulu sih sebenernya. Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa. Tapi sekarang udah sembuh kan ya? Alhamdulillah kan itu 2020. Jadi siapa ya. Ya kita berapa ya lo sembuh kan? Sekarang emang sembuh kan? Sembuh. Nah ini kan siapa tau untuk motivasi juga. Maksudnya untuk temen-temen semua. Tapi gue pengen nanya masalah. Tapi ada lanjutan lagi gak itu? Udah gak ada sih Bang. Abis itu udah. Pegat. Udah gak ada. Ya udah kita temenan aja. Kontekan masih. Kontekan masih. Kan statusnya gak nyampe nembak. Oh gak nyampe nembak. Cuma nyampe doa-doain doang. Biasanya. Gue pengen nanya yang masalah lo sakit lo dulu sih. Apa ya? Faktor lo sakit paru-paru itu apa sih? Kalau boleh tau. Gue kan lambung rusak, paru-paru. Sebelah kanan. Lambung dan paru-paru? Jadi di 2018-19 tuh gaya hidup gue gak bagus lah. Sering begadang. Rokokan. Fab. Ya gak apa-apa sih lanjutin aja Bang. Slow aja. Slow aja. Tapi masih ada tapinya nih ntar nih. Makan. Makan gak jelas. Suka yang pedes-pedes. Abis pedes diajar kopi. Minum soda. Ya lambung kenalah dari situ. Terus rokok kenceng, sering nge-fap begadang, istirahat kurang, nongkrong, malem pulang pagi, malem pulang pagi. Kayak gitu-gitu terus ya lama-lama rusak Bang. Opel lah hidupnya. Kayak makannya juga ngasal tadi. Kayak pedes terus timpannya minumnya soda. Jadi dulu tuh berat badan gue dari... Dulu dari lima-lima pas kenal sakit itu sampai empat-lapan. Belum empat-lapan. Turunnya sampai tujuh kiloan. Berarti gak esok. Karena kayak gue lagunya lima puluh sekian tuh. Lebih kurus lagi Bang gue. Lebih kurus lagi. Parah. Jadi gue tuh dulu ngerasainya di sebelah sini kayak mau meledak gitu. Sakit kayak anggil atau gimana? Sakit. Kayak mau meledak di dalam gue. Kira tuh dulu susu buntu. Gue nanya anak temen gue yang pernah operasi susu buntu kan. Pas gue dateng ke RS. Ditanya-tanya sama dokter CT scan. Hasil muncul kan. Keluarga prima dipanggil. Dijelasin. Ini paru-parunya ada flag gitu. Di hasil ronsen mana bisa bohong sih. Hasil CT scan juga. Namanya orang sakit gue pasti denial lah Bang. Enggak lah gue sama sehat. Orang gue gak kenapa-napa. Gue cuman demam. Taunya terus di... Ya ini nanti pengobatan sekitar 6 bulan. Wah hancur hidup gue tuh disitu. Pas awal mulai diponis paru-paru yang kena atau lambung yang kena gimana perasaan lo Bang? Hancur gue Bang. Karena kan tadi kan lo bilang gue sehat-sehat aja. Tadi kan ngerasainya. Iya makanya kan gue bilang denial gue. Terus gue kan punya adalah temen yang kerja di RS itu kan. Gue Japri tuh. Dia komen gue. Gue kan posting tuh. Emang dirawat prim? Iya gitu. Apa katanya? Ini paru-paru flag sama lambung. Sesek ya? Enggak sih gak ngerasa apa-apa. Biasa denial. Denial ngerasa gak kenapa-napa. Enggak gue cuman lambung doang. Gue kan dulu pernah tipes gitu. Tanya ya hasilnya gak bisa bohong lah. Iya. Dia kan tes darah juga. Oke. Ya hasilnya positif kamu. Baru kamu udah rusak itu infeksi. Selama 9 bulan apa? Cuci darah apa gimana sih? Bukan cuci darah. Jadi cek darah itu memastikan bahwa gue bukan orang medis ya Bang. Intinya mungkin bakteri atau apa itu steril. Karena kan kita dikasih kalau obat antibakteri itu namanya antibiotik. Antibiotik. Antibiotik itu selama 9 bulan. Target awalnya 6 bulan. Nah 9 bulan itu maksudnya tiap minggu bis itu apa gimana nih? Tiap abis obat. Jadi sekali. Nah obatnya itu berapa minggu? Enggak. Obatnya itu dikasih. Itu kan obatnya masih inget gue nama obatnya itu isoniazid. Di warna merah. Kan ada warna merah sama orange. Eh warna ini nih. Apa sih? Orange ya. Yang orange itu bulat kecil. yang merah itu gede. Nah untuk 6 bulan pertama itu yang merah itu gede banget segini Bang. Wah stress Bang. Stress Bang minum obat. Enggak usah ngomong 9 bulan dah. Lo rutin minum obat 2 minggu aja tanpa putus. Jangan putus di jam yang sama. Kalau kamu putus nanti kamu mulai. Jadi ketika kita trader nih gak minum obat itu bakteri di tubuh kita itu resisten gak? Jadi harus dikasih dosis yang lebih tinggi lagi. Berarti harus rutin? Kalau di kita minum dosis yang lebih tinggi efeknya ketubuh. Rusak kemana-mana. Oke. Berarti lo tadi kan sempat frustasi. Berarti gara-gara gara-gara itu. Itu karena yang sebelum sakit emang sering naik gunung gitu kan masalahnya kan. Belum bahas begitu sakit baru naik gunung gak kan. Karena udah dulunya sering naik gunung terus di voni sakit makanya lo wah kayaknya gue gak bisa nih. Kayak anjir bebar nama sih ini penyakit gue gitu kan. Terus lo tadi bilang kalau gak salah gue di prosesi gue pengen udah lah mengakhiri hidup jatuhnya ya apa gimana ya? Karena kan tadi tujuan awal lo sebenarnya bukan ke puncak. Karena gini kan tadi dokter bilang kamu gak boleh berat-berat jangan ngangkat-ngangkat berat gitu intinya jangan aktivitas berat kalau saya ini naik gunung boleh gak dong? Jangan gitu kamu ngangkat beratnya gak boleh gunung itu kan aktivitas berat kamu mau mati gitu terus ya gimana gak prosesi bang gue minum obat gue pikir tuh dengan gue dirawat di rumah sakit terus di operasi tuh udah dikeluarin cairan gue terus udah minum obat gue pikir tuh langsung udah sehat gitu enggak gue tuh kerja tuh meriang muntah gak setiap hari tapi ada masanya kayak gitu yang gue tuh gak bisa mikir positif akhirnya yang habit dari habit gue kan jelek tuh nah ini dia nanya lagi tuh dia bilang kamu ngerokok? enggak pak saya ngevap oh yang ini ya elektrik itu ya iya gitu tapi dia beda pak dia pak lagi tapi dia beda dok gitu dia ketawa gitu yaudah lanjutin kalau pengen mati dia tuh ngomongnya kayak gitu mulu bang tenang aja bang tenang lu kan gak di vonis gue masih denial tuh gue masih komplit gue feb apa segala macem post ada semua liquid terus bahkan pas sakit aja gue pas sakit ya gue nongkrong gue tuh masih ngerokok masih suka beli liquid gitu dan pas gue pikir-pikir lagi iya ya gue kalau kayak gini mah gak sembuh-sembuh terus akhirnya gue kan tekatin diri buat oke deh gue gak mau denial oke deh gue anggap iya iya gue sakit padahal ya sebenernya lu sakit prim oke cuman lu denial aja ya deh gue sakit gue nurut dokter nah pas lu naik gunung berarti kondisinya sakit tuh apa yang dirasa sakit di gunung sakit disini ngengap gue ngengap tapi karena si Sekar nih iya dong kan masih PDKP jaim kan nyampe puncak aja gue wah apa nih tapi lu sebenernya ngeras sakit sakit ngentupi sebawah kesintah karena cinta ya oke double carry lo pura bang ini rasanya tuh kayak ditusuk begini bang disini jadi dia tuh luka kan peradangan jadi ada kok diagnosanya evusi plural bersepta-septa terus apalah gue bacain bang terus ada hasil ronsennya mungkin per setiap berapa bulan kan ronsen wah nih paru-paru masih ada nih minum lanjut lagi obat jir berarti untuk ngapus flag itu sebenernya ya harus yang tadinya target 6 bulan pas di tes tambah lagi ya 3 bulan disitu aja gue udah perpanjang perusaha sih lo naik gunung sebenernya bukan untuk iya biar sekalian aja sekalian aja gitu ya oke itu masalah sakitnya si bang prima nih tapi gue sekarang masuk ke kejadian di gunungnya deh gitu kan tapi untuk temen-temen semua misalnya sakitnya sama ya kita doakan semoga lakas sembuh gitu kan terus misalnya sekarang lagi sakit yang sama sama ambil-ambil aja jangan naik gunung dulu kan gitu kan bukan naik gunung aja beraktifitas yang berat gitu ya intinya ke situ nah gue pengen ngebahas di pos 3 dulu deh pos 3 kan sebenernya awal mulanya nih kejadian itu kan karena kan tadi dari base camp dari rumah ke base camp sampe naik itu kan aman-aman tapi titik awal mulai tanda-tanda ini di pos 3 nih berarti apa mungkin sebenernya si sekar itu malam itu udah kesurupan bisa jadi kali bang apalagi pas gue tau sahabatnya itu kan ngomong katanya dia memang bawaan dari kecil oh bawaan itu apa iga bakar gak apa susuk iga jarang iga jarang iga bakar iga jarang ya emang sering kata dia oh emang dari kecil dia apa gitu gue kan gak tau belum sejauh itu kenalnya oke oke ternyata dia punya historical kayak gitu tuh tapi lo belum tau belum tau ya sama-sama nutupin lah gue nutupin sakit dia nutupin bawa dia bawa dia sensitif oke udah jaga melo ya oke nah terus kan tadi lo bilang kayak apa ya kayak sirup tiba-tiba berdua iya tiba-tiba kepala berat bang berat gelap gak sadar gak sadar tapi dapet vision gitu kayak apa jatuhnya kayak mimpi apa gimana kalau gitu tuh ya iya kayak dalam mimpi tapi kan kita gak tidur masa baru ganti SB gini langsung tidur nah lo si kayak di padang pasir kali ya jatuhnya gambar padang pasir ya kayak di sabana gitu tapi gak ada rumputnya pasir semua si sekar tuh lagi apain ada gak dia ada kan gue liat dia tuh dia gini posisinya gini nangis gitu kan nangis di samping-sampingnya tuh pocong beling-belingan pocong-pocong bajunya lusuh banyak gak cuman satu mungkin karena apa mimpi itu kayak nyambung kayak ini cocok kolega ya sebenernya sih terus seakan-akan sekarang ngeliat lo tuh kayak pocong mungkin dari berawal dari mimpi itu iya gue mimpi dia di kelilingi pocong di real pendakiannya dia ngeliat gue kayak pocong makanya dia pengen misah gitu nah berarti sebenernya lo mimpi itu sekarang juga mimpi juga nih tapi belum tau mimpi apa belum tau sampai sekarang enggak dia tau pas kan gue ngedit tuh akhir pas setelah dua bulan atau berapa bulan nanya iya aku tau gitu aku tau di kelilingi pocong kamu juga pocong jadi katanya dia gue tuh gede tinggi terus nah awal jadi apa karena gara-gara pocong itu jadi berjarak ya mungkin ya mungkin ternyata pocongnya orang ketiga bukan gak mau nerima padanya cuman kayaknya dua-duanya nih problematik deh gue punya problem penyakit gue dia punya problem kayak gitu enggak deh daripada ribet nah terus yang ini sih pas Sekar minta makan ya atau jajanan lah kan dia ngerasa lapar tuh terus tiba-tiba dia lari lari turun ya lo berusaha ngejar terus kemudian lo tiba-tiba ngambil tanah bacal fataya terus lempar tau dari mana tiba-tiba ambil tanah terus apa tiba-tiba intuisi aja gue kondisi bingung orang tuh kondisi bingung tuh bisa ngelakuin banyak hal untungnya tuh tanah untungnya yang gue pegang kok maksudnya bekerja gitu untungnya tuh tanah bukan batu kalau batu kan mati baru gue mau ngetimpalin mau batu kalau batu gimana bismillah kondisi lain cerita itu guanya di atas sendirian kesel sama dia yang dia nyantai banget ya kondisi kayak gitu tertekan banget lah bang udah kita berdua doang gak ketemu orang oh berarti pas turun itu si sekar kayak normal itu pas lo nintanah ya terus kemudian kan dia kayak pingsan pas gue lempar tanah itu terus kan nangis-nangis lagi tuh pas ketemu gue dia nutup muka menurut lo saat itu menurut lo nih ya saat itu masih keserupan apa yang gak tuh dia pas lo habis lempar tanah terus nangis-nangis menurut gue dia emang gak beres dari awal dari di tenda itu udah nyampe samit nyampe turun tuh udah gak beres menurut gue mungkin dari di tenda itu ya sampai bahkan sampai di bis tuh gak beres menurut gue oke oke ternyata pegat ya eh gak pegat sih agak berjarak gitu nah terus kan kemudian beranggapan jadi gue gue kebayang sih ini baru gue jawab juga kenapa dia lari ngehindar dari lo terus ngeliat jadi kayak POV-nya beda-beda nih iya iya kan gitu kan nih cap ya POV bener ya POV ya bener kan point of view ya POV gitu ya point of view gitu ya beda-beda nih lo ngeliat sekarang kayak gimana sekarang ngeliat lo kayak gimana tapi sebenernya tuh dalam hal gaib tapi bukan dalam hal nyatanya kan kayak dalam hal nyata ya mata gue lah dalam gaibnya mungkin dia kali ya karena kan dia punya ini emang bawaan dari lain seperti lo PDKT sama POCONG oke oke nah terus kan cuacanya buruk tuh lo bilang tuh iya kan berarti bulan April masih musim kemarau ya enggak bang itu hujan bang 2021 oh udah sekarang aja nih ini udah mulai semuanya nih iya enggak ini Agustus kan harusnya kenceng-kencengnya tapi mendung mendung bener-bener pondok indah iya-iya nah berarti kan kenapa memaksakan turun saat kondisi buruk itu karena terbentur di jam kah itu pas dimana nih pas turun di pos 3 pos BSC udah membaik apa gimana maksudnya enggak ya masih kayak gitu aja mau ngapain bang masih kayak gitu ya kita turun aja bang udah enggak ada orang udah pada turun semua itu nah kalau lo enggak turun tuh lo bisa lain ceritanya tuh berdua makanya berdua doang terus tambah lagi ada kejadian yang kayak gitu gitu loh makanya emang memutuskan untuk ya pada akhirnya kan kita turun berdua doang akhirnya yang paling terakhir kan dia pengen misah tuh tapi masih mending lah daripada di tempat camp berdua terus amit-amitnya di begitu lagi tapi lebih serem bang pas di bawah bang kenapa ya yang pas dia nyindin-nyindin itu kan pinus-pinus itu udah mulai hutan bang jadi sumbing kan bawahnya hutan iya pas atasnya baru tuh sabana ngeplong ya pas nyindin itu gimana perasaan lo pas itu tuh was-was lah bang berdua mungkin katanya mungkin katanya keserupan apa gimana ya ya gue tau sih itu kan gak beres tapi kan belum lo tau bahwasannya silsilahnya deh ternyata betawi Bandung itu waktu itu belum tau terus ya gue kan mencoba berpikir logis ya ya mungkin dia ada keturunan Jawa kali bisa ngomong ngegerendengnya ngomong Jawa gitu nyindin ya nyindin juga nyanyi-nyanyi sindin-sindin gitu nyindin Jawa di barengin sama Tarian enggak enggak dia ketawa dia nengok ke gue tuh ngetahuin gue terus tapi kalau gue deketin terus gue tepok gitu gue kan gituin lo sadar kayaknya gitu sadar gitu ntar pas dia udah enggak tuh dia nutup muka gak mau ngeliat gue oke nah pas ngedet itu pandangan dia lo masih kayak pocong apa yang dia tuh enggak lah bang pernah mau dia sama gue kirain kirain masih begitu gitu waktu itu makan tai chan sih bang oh tai chan tai chan biar lebih detil iya ya kali ya makan tai chan ha pocong iya enggak juga ya oke tapi lebih ke tertarik kayak yang masalah lo sakit terus kemudian naik gunung dalam kondisi tadi lo bilang di titik terendah dalam hidup lo gitu kan sampai akhirnya naik gunung bukan untuk ke puncak melainkan untuk yaudah gue mengakhiri di gunung karena lo di prostasi dengan penyakit yang ada diri lo sama 9 bulan terapi terapi kayak gitu konsumsi obat berarti setelah 9 bulan itu alhamdulillah pas iya bulan ke 9 kan dateng harus dateng lagi kan cek kan kita enggak boleh ngomong sehat yang harus bilang sehat kan dokter dengan disertai diagnosa kan bukti bukti bahwa nih bocah udah sehat seneng lah gue pas di bulan ke 9 obat habis dateng di ronsen oh udah bersih kok udah udah enggak 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 lagi oke ini gue jadi kalau berasaan mungkin enggak tahu ya sebenarnya ciri-cirinya tuh apa bang ciri-cirinya dulu deh bang ciri-cirinya deh enggak apa-apa enggak apa-apa ini napasnya seset aman kalau tidur tuh punggung keringetan oh enggak basah kuyup aman pokoknya tidur tuh punggung basah kuyup walaupun misalnya pakai kipas mau kipas kayak mau AC basah aja oke dua terus sakit disini nih pokoknya tarik napas entah kiri atau kanan ya entah ada yang dua-duanya juga oh aman sih alhamdulillah aman wuu gitu enggak juga kan dibandingin dengan pola makan dan sebagainya ya lebih ke iya sih lebih ke emang imun juga sih bang karena pola itu kan kombinasi apa ya nyebutnya kombinasi yang paling bagus lah buat gue mati tuh pola hidup enggak bagus makan makan jelek jarang tidur rokokan begadang udah kopi soda segala pedes-pedes itu sih itu tuh sebenarnya tapi dari kejadian itu ngerubah ya ngerubah hidup ya mungkin orang orang kali ya kalau belum ditonjok belum sadar kali ya bang ya ya itu gue di mungkin gue lagi disayang sama Tuhan iya sih jadi gue keinget juga masa itu juga ketika gue lagi esik-esik balap liar mungkin ya kena patah kaki baru tuh kehidupan berubah 180 derajat setelah sembuh itu gue gak mau lagi deh kayak gitu gue gak mau lagi yakin lagi sih ke RS ronsen aja bang tapi malah kepikiran misalkan ronsen torak torak apa tuh torak itu paru-paru dalam bahasa medis baru ketahuan semua disitu ya ntar kan dibacain sama dokter nih paru-paru kamu bersih oh dari kepikiran gue ya kan lebih baik kalau kebaiknya iya udah jadi bapak juga iya sih pola hidup tuh mempengaruhi semuanya ya makanya kenapa orang-orang dulu sama circle juga circle karena kan pergaulan gue gak bagus mungkin ya udah bergaulnya gak bagus gue ngikut gak udah begitu ngefeknya oh iya makanya ketika orang dulu juga sehat-sehat sampe umur 80-90 karena dia pola makan deh sehat ya orang dulu itu makanannya kan real food bang makanan dari kebon iya gak ada mecin makan pake garam aja gula udah mereka belum kenal motor jalan jauh naik turun dulu gak pake alas apa sendal-sendal itu kan jadi kayak rematik eh bener ya kayak kalau jalan di batu gitu kan udara kualitas udara lebih bagus iya sekarang dikredit go food tuh lo jangan apa namanya junk food ya namanya bahasa itu jadi ceramah kesehatan tapi ini penting ini penting pengaruhi semuanya gitu kan sebenarnya satu doang pinggang doang sih sebenarnya tekut urat ke jepit doang gitu kalau ronson mungkin keliatan kali ya wah gak tau gue bukan orang medis iya juga kan gitu sharing gue kan aja lo sharing aja fisioterapi kali ya fisioterapi ya agak sakit ini kalau ini apa nih tukoyok ya kan bener kan gue mah bener oke oke bang sebelum ditutupi videonya kira-kira apa sih bang hikmah di balik pendakian lo saat itu yang dimana lo bilang tadi ini merupakan titik terendah gue dalam hidup gitu bang biar buat motivasi ke teman-teman semua gue gak mau nasihatin lah gue lebih ke nasihatin apa ngingetin diri sendiri juga lah ketika suatu saat gue nonton video ini gitu bahwa ya gue gini ada kata-kata bagus walaupun kamu menerima kejadian yang tidak baik tidak baik menurutmu itu belum tentu tidak baik menurut Tuhan bahwa Tuhan jauh lebih tahu apa yang baik buatmu bahkan menurutmu tidak baik nah gue dikasih sakit itu kan intinya gue disuruh apa sih bang sabar karena ada koreksi kalau salah ada ayat yang berkata dan sampaikan kabar bahagia kepada manusia yang ketika mereka ditimpa musibah mereka bersabar dan mengucap intinya kita disuruh sabar dan gue mungkin dulu kan gak sabar ya bang bahwa menuju ke titik sehat itu kan butuh proses bayangkan bayangkan kalau gue dulu gak sakit paru-paru dan lambung gue gak rusak mungkin gue masih sering begadang masih gak jelas hidupnya masih acak-acakan gak punya motivasi hidup ya sia-sia gitu tapi berkat kejadian itu malah ya gitu yang gue bilang tadi manusia kalau belum ditonjok itu belum sadar sampah kalau belum dipukul itu belum ngerti iya mau sadar kan malas ini gue tonjok dulu ya tiktik baru-baru sadar gak itu bukan kayak gitu maksudnya analoginya kayak gitu gitu kan bukan berarti wah kata bang prima ntar dipotong-potong di tiktok nih ya ditonjok wah langsung tonjok silah baru sadar gak gitu maksudnya kasih cobaan dulu baru sadar disitu habis ketika kasih cobaan ya ketika bersabar dan insya Allah nanti diangkat derajatnya lagi kan gitu kan dikasih kesembuhan tapi yang naik gunung itu kenapa gue selat mungkin karena cinta gue ada disitu bukan PDKT baru gue mau timpalin bukan jadi ya gue cinta aja gitu passion itu kan passion itu ketika kamu mau melakukan sesuatu walaupun apa ya walaupun sesusah apapun sesusah apapun halanganmu kamu tetap lakuin itu ya gue tetap suka naik gunung walaupun gue sakit dan dari kecintaan gue itu mungkin yang menguatkan mental dan fisik gue kali ya ya misalkan kalau gue gak cinta dengan naik gunung ya habis gue paling hari itu iya jadi itulah pesannya dalam banget dan hikmah juga dalam banget ya terutama di kesehatan juga ya dan tadi intinya adalah tadi Bang Prima pengen mengakhir hidupnya di gunung sumbing karena backgroundnya bukan backgroundnya karena di alam itu lagi di posisi titik terendah dalam sebuah kehidupan nih di hidupan Bang Prima gitu ya kita doakanlah teman-teman semua supaya Bang Prima ini sehat selalu begitu pun juga teman-teman semua semoga aja teman-teman semua yang sekarang lagi sakit apapun itu lekas sembuh gitu kan yang lagi sehat pertahankan pola hidupnya pola makannya dan sebagainya karena sehat itu mahal yang penting eh mahal apa murah sih sebenarnya sehat murah Bang sehat murah yang mahal sakit yang mahal sakit iya ya makanya ada rumah sakit gue pengennya ke jadi rumah sehat gitu ya jangan sering-sering ke rumah sakit tapi sering-sering ke rumah sehat yang penting itu sih Bang sabar aja sabar ya ini kalau sabar sih setiap nggak cuma disakit aja kalau sabar dalam semua kehidupan sabar juga ya misalkan lagi ada masalah apa ABC pertengkaran dalam misalkan tika sama cowoknya amel sama cowoknya ya kayaknya sabar aja insya Allah ketika sabar ternyata dikasih jalan nikah kan kita kadang tahu ya kan yang penting sabar siapa yang putus ya Bang ya betul lah oke dan ingatlah teman-teman semua cerita dari Bang Prima ini bukan untuk takut-takutin ya teman-teman semua ketika mendaki gunung Gusumbing ataupun ke gunung yang lainnya tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya hal gap itu muncul ketika sugesti kita buruk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tulis rata Bang Prima thank you banget nih Alhamdulillah wongkus salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh